Terlihat Pak Sudah Bu, silahkan dilanjut Bu Baik, yang saya hormati Pak Karo SPM Dan peserta sosialisasi Dengan peraturan BKN Nomor 3 tahun 2023 Jadi tadi Bu Diri sudah menjelaskan Dengan lengkap Baik secara Secara teknis juga Mungkin yang tadi yang Mbak Wanti ingin Melihat, bagaimana Apa, pom-pom apa yang harus diisi Ketika kita akan Melakukan penkonversian Angka kredit Setiap tahunnya oleh Atasan langsung Seperti itu ya Mbak Wanti Ijin Ini Yang menjadi Apa yang menjadi Perbedaan Ketika Pak integrasi Jadi memang ada beberapa yang Di Kebetulan Di Kementerian Sekretaris negara ini Karena belum Hanya instansi pengguna Belum ada Jabatan fungsional yang dibina Jadi ada beberapa memang Jabatan fungsional yang masih Memakai penilaian Integrasi Jadi Tadi Bu Diri sudah menyampaikan Bahwa harus Disesuaikan dulu Angka kredit Konvensional Ke integrasi Baru kita Melakukan Penilaian yang selanjutnya Adalah konversi Nah ini Yang menjadi Penbeda antara Pak integrasi Dan konversi Adalah Bahwa Di dalam Pak konversi itu Tidak ada lagi Kolom mengenai Pengembangan Profesi Dan Unsur penunjang Ini yang menjadi Penbeda Jadi karena memang Di dalam penilaian konversi Itu sudah tidak Ada namanya Kegiatan-kegiatan Pengembangan Profesi Maupun penunjang Jadi Ini yang menjadi Perbedaannya Lanjut Jadi ini angka kredit Tata cara penilaian Angka kredit Jadi sudah tadi Bu Diri juga Menyampaikan bahwa Di dalam Tata cara penilaian Ini ada Yang namanya Tahunan Ada juga Yang namanya Periodik Tadi contoh Ada yang bertanya Siapa tadi Misalnya kurangnya 2,3 Angka kredit ini Boleh dilakukan Secara Periodik Dengan ketentuan Harus ada Kontrak kerja Berapa bulan Ada output Yang dihasilkan Orang yang bersangkutan Ketika akan Menilaikan secara Periodik Tadi Bu Diri sudah Sampaikan Ini contoh Sepertinya Bapak Ibu Jadi ini yang Untuk tahunan Setahun sama Dengan SKP Setahun Dari Januari 2023 Sampai Desember 2023 2023 Jadi ini ada Tadi juga sudah Dinilaikan bahwa Di dalam predikat kinerja Ada sebutan Sangat baik-baik Cukup Butuh perbaikan Kurang Dan sangat kurang Ini nilai Kuantitatifnya Jadi angka kredit Rumusnya seperti ini Presentasi predikat kinerja Dikali dengan Koefisien angka kredit Setahun Misalnya tadi Contoh adalah Dia Apa namanya Ahli pertama Yaitu 12,5 Karena dia memperoleh Predikat kinerja Sangat baik Dari atasannya Maka dikali dengan 150% Yang dia dapatkan Adalah 18,75 Inilah yang menjadi Berdasarkan Perhitungan ini Pejabat fungsional Memperoleh Predikat kinerja Sangat baik Dengan penilaian Kinerja tahunan Akan memperoleh Sebesar 18,75 Lanjut Jadi ini Tadi Juga disampaikan Tadi ada yang Menanyakan Kalau kekurangan Angka kreditnya Cuma Dua Ini yang tadi Budir sampaikan Bahwa ada penilaian Periodik Ini Contoh yang kami Berikan Misalnya mungkin Bulan kedua Yang bersangkutan Sudah ada output Yang bisa Dia Pertanggung jawabkan Dan Hasilnya Jadi Budir Pimpinan Atau atasan langsungnya Bisa Memberikan Penilaian Predikat kinerja Secara Periodik Karena memang Pada tahun Hanya dua bulan Januari Februari Yang bersangkutan Sudah Tercapai Angka kredit Dua Karena dengan Output yang Dihasilkan Sudah ada Output yang Dihasilkan Contohnya Seperti ini Rumusnya bahwa Jumlah Periode Bulan Periode penilaian Per satu tahun Jadi misalnya Cuma dua bulan Januari Februari Dua per Dua belas Sekali Karena nilainya Diberikan Dari predikat Kinerja Di atasan Adalah Baik Maka dikali Dengan Seratus Persen Ini adalah Dikali Dengan Dua belas Dua belas Koma Lima Karena adalah Dia dijenjang Pertama Kofisien Angka kredit Tahunannya Adalah Dua belas Koma Lima Jadi Yang bersangkutan Mendapat Angka kredit Dua Koma Nol Delapan Ini dengan Tambahan Angka kredit Sebesar Dua koma Lainya Pejabat Fungsional Tersebut Dapat Mengikuti Kenaikan Jenjang Ke Periode Terdekat Jadi Ada Kaitannya Juga Dengan Mungkin Yang tahun Kedepannya Tahun 2024 Yang tadi Ibu Pak Karu Juga Sampaikan Bahwa BKN Akan Melakukan Penilaian Apa namanya Priorit Kenaikan Pangkat Itu Bisa Sampai 6 Kali Karena Adanya Yang penilaian Priorit Tersebut Jadi Sewaktu-waktu Ketika Angka kredit Sudah Tercukupi Boleh Mengajukan Kalau Kenaikan Jenjang Kenaikan Pangkat Kenaikan Jenjang Dia harus Uji Kompetensi Terlebih Dahulu Next Lanjut Ini Contoh Jadi Di dalam Perbuan kami Memang Ada form Satu Yaitu Konversi Predikat Kinerja Ke angka Kredit Ini Yang Harus Kita Lakukan Terlebih Dahulu Contohnya Misalnya Tadi Bapak Ibu Yang bersangkutan Diberikan Predikat Kinerja Ini Harus Dilakukan Setiap Tahunnya Form Tersebut Conconversion Predikat Kinerja Ke angka Kredit Ini Contoh Seperti Ini Diketahui Oleh Atasan Langsung Tapi Ini Karena Di Form Lampiran Perban Ini Ada Yang Mengetahui Adalah Atasan Langsung Selanjutnya Ini Yang Harus Dibuat Oleh Seorang Pejabat Fungsional Setiap Tahunnya Langkah Selanjutnya Ke form Berikutnya Jadi Ini Ada Form Ketika Yang Bersangkutan Setiap Tahunnya Ini Ada Form Akumulasi Angka Kredit Contohnya Jadi Setiap Tahun Akan Dilakukan Tadi Yang Konversi Predikat Pinerja Pertahun Ini Akan Masukkan Ke form Akumulasi Angka Kredit Setiap Tahunnya Ini Sampai Mengcukupi Angka Kredit Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Boleh Kenaikan Jenjang Jabatan Ataupun Kenaikan Pangkat Ini Boleh Diajukan Ke Atas Untuk Dibuatkan Penetapan Pak Ketika Memang Sudah Tercukupi Jadi Pak Tidak Harus Dulu Ada Pasal Penilaian Misalnya Per Satu Tahun Atau Per 6 Bulan Ini Sewaktu Waktu Ketika Angka Kredit Tercukupi Contoh Kurang 2 Yang Bersangkutan Boleh Mengajukan Kekurangan Tersebut Penilaian Secara Kredit Ini Setelah Diakumulasikan Yang bersangkutan Mendapat 20 Untuk Tahun Pertama Dan Tahun Kedua Ini Kita Terlihat Sesuai Dengan Kebutuhan Angka Kredit Bapak Ibu Untuk Kenaikan Pangkat Ataupun Kenaikan Jenjang Jabatan Ini Juga Ditetapkan Oleh Pejabat Penilai Ginerjas Dalam Hal Ini Adalah Atasan Langsung Ini Selanjutnya Ini Memang Tidak Inline Bapak Ibu Dengan Yang Pertama Dengan Yang Kedua Ini Setelah Pertama Dan Kedua Ini Dari Hasil Itu Ditetapkan Angka Kredit Ini Berbeda Dengan Yang Tadi Bukan Yang Saya Ambil Ini Hanya Contoh Penetapan Angka Kredit Bahwa Ketika Yang Bersangkutan Sudah Dikonversikan Tadi Contoh Sudah Disesuaikan Dari Konversi Konversi Konversional Ke Integrasi Inilah Jadi Contoh Tadi Yang Ibu Izin Mbak Wanti Panca Ini Kan Sebenarnya Setelah Dikonversikan Angka Kredit Yang Bersangkutan Tadinya 165 173 Setelah Dikonversikan Muncul Ini Angka Kredit Dilama Karena Yang Bersangkutan Hanya Butuh 23 Angka Kredit Untuk Naik Ke Jenjang Muda Ini Yang Mengakibatkan Kenaikan Pangkat Jadi 72 Kurangi 50 Karena Dianggap Ini Sudah Terpenuhi Ini Yang Bersangkutan 3B Sudah Terpenuhi 50 Angka Kredit Yang Lama Di Kolom Kolom Baru Itu Berapa 23 Berarti Di Kolom Baru Jumlahnya Adalah 100 Ini Masuk Jumlahnya Adalah 73 Seperti Itu Yang Bersangkutan Bu Panca Ini Masih Butuh Tadi Masih Butuh Dari 70 Masih butuh 23 Angka Kredit Untuk Naik Karena butuh 100 Untuk Naik Ke Ahli Muda Ataupun Naik Ke 3C Ini Kekurangan Jadi Ketika Yang Bersangkutan Bu Bu Panca Masih Melakukan Penilaian Konversi Dari Januari 2023 Sampai Desember 2023 Misalnya Masih Kurang 23 Berarti 1 Tahun 8 Bulan Atau 9 Bulan Tergantung Kontrak Kerja Bu Panca Terhadap Atasannya Yang 10 Bulan Tercapek Sisanya Dari 12,75 Dikurangi 23 Dikurangi 12,5 Sisanya Itu Mungkin Bulan 10 Sudah Tercapai Ada Hasil Out Yang Dihasilkan Ini Bisa Ditambahkan Lagi Ke Baru Misalnya Tahun Pertama Tadi Dibuat Lagi Tahun 2023 Dapatkan Nilai Baik Bu Panca Sebesar 12,5 Ditambahkan Lagi Di 23 Ditambah Dengan 12,5 Sampai Dengan Tercukupi Angka Kredit Untuk Kebutuhan Naik Pangkat Ataupun Naik Jenjang Pejabatan Jadi Ini Yang Harus Diisi Oleh Yang Pemper Tama Tadi Ijin Pemper Tama Konversi Yang Bersangkutan Yang Kedua Yang Bersangkutan Pejabat Funksional Ini Setelah Ini Baru Ditetapkan Oleh Pejabat Penilai Juga Atasan Langsung Tetapi Kita Yang Mengusulkan Nanti Ditetapkan Ditanda Tangani Oleh Pejabat Tim Penilai Atau Atasan Langsung Seperti Ini Diperban Kami Sudah Dilakukan Tahapan Tahapan Melalui Form Form Yang Sudah Tersedia Diperban BKN Nomor 3 Tahun 2023 Ya Mungkin Itu Yang Terkait Dengan Penilaian Atau Tata Cara Pengisian Angka Kredit Ya Bapak Ibu Yang Dari Form Pertama Form Kedua Dan Sampai Kepenetapan Angka Kredit Oleh Pejabat Penilai Kinerja Dalam Hal ini Adalah Atasan Langsung Baik Mbak Mbak Wanti Mungkin Dari Saya Seperti Itu Terima kasih Ibu Andri Terima Kepenetapan 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 Kepenetapan